PEMASALAN PITAL OPERASI KULEAN PARTU TOGA 2020 Kepolisian Resort Langkat menggelar operasi Patu Toba mulai hari ini hingga 2 pekan mendatang. Apel tanda dimulainya operasi Patu Toba 2020 dilaksanakan di halaman Mapelaras Langkat Kamis pagi tadi. Apel yang dipimpin Kapelaras Langkat AKBPE di Suranta Sinulingga juga diikuti oleh unsur TNI dan pemerintah Kabupaten Langkat. Dalam sambutannya, Kapolaras Langkat mengingatkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi seluruh peraturan lalu lintas dan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ia juga mengingatkan petugas untuk mengedepankan upaya persuasif daripada pemberian tilang. Sementara itu, Kasat Lantas Polores Langkat AKP Ali Umar menyatakan, selama 2 pekan operasi Patu Toba 2020, 3 pelanggaran lalu lintas yang menjadi perhatian adalah pengendara yang melawan arah, kenderobos lampu merah, dan penumpang yang naik di atas atap mobil. Terima kasih telah menonton! Pertama, Pak Toba 2020 ini yang kita mulai tanggal 23 sampai tanggal 5 Agustus ya, Pesan kita dari lantas ekopolisian Pores Langkat agar masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam meronitas karena ini adalah untuk melengkapi angka kecelakaan meronitas. Di samping itu kami imbau kepada masyarakat untuk mengurangi penebaran virus corona ini kita harus taat terhadap protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak pada saat-saat di tempat tertentu. BNews TV